Terus terang, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan lembaga survei. Prabowo 30%, Ganjar 30%, Anies juga 27%. Misalnya begitu, itu bagaimana cara yang menurut? Apakah kita makan mentah-mentah saat angka-angka prosentase itu atau seperti apa? Mestinya lembaga survei manapun harus mendeklarasikan fundingnya itu dari siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kahmi Tiver yang berbahagia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang profesor dan juga seorang ibu rumah tangga yang menekuni bidang ilmu politik. Kita ketahui saat 1980-an belajar ilmu politik di Indonesia masih dianggap tabu. Apalagi di era pemerintahan saat itu, era Orde Baru lebih mengutamakan pada stabilitas politik. Namun, dengan kegihian, dengan semangat dan tekadnya untuk belajar dan menekuni ilmu bidang politik, sosok ini fokus dan berani untuk terjun pada studi-studi ilmu politik. Sosok itu adalah Profesor Dr. Siti Zuhro. Beliau adalah seorang aktivis yang sebelumnya menjabat Presidium Kahmi Nasional. Inilah sosoknya yang membuat inspirasi bagi kita semua bagaimana prosesnya beliau belajar ilmu politik hingga meraih guru besar di Lipi, yang saat ini bermetakoris menjadi BRIN. Apa yang membuat ibu terjun di dunia atau mengambil studi politik? Karena kalau kita lihat, ibu ini dari Jember. Jember saya kira saat itu, saya katakan, secara akademisi, apakah berarti di daerah ya, Jember ini kan daerah timur ya. Daerah timur, ujung tiba-tiba langsung ke Lipi dan terjun di politik. Apa yang membuat ibu bahwa politik ini, studi politik ini dunia kami, dunia ibu? Jadi tentu ya, saya ini asli Jawa Timur, lahir di Blitar. Dan tentu tadi itu dibilang senior artinya tua ya. Senior sudah berpengalaman. Senior umur gitu, sedih saya. Terima kasih. Dan saya sangat, apa ya, tentunya mensyukuri bisa kuliah di kampus yang namanya Universitas Jember. Dengan demikian saya punya pengalaman betul sebagai anak desa, kuliahnya di pojok, gitu ya, di kabupaten yang pojok. Sering, bus itu kadang nggak masuk, gitu ya, susah. Dan di situ, dan lebih menantang lagi karena saya ngambil fakultet fisik ya, tapi hubungan internasional jurusannya. Aneh kan? Dan hubungan internasional itu paling tidak harus familiar dengan kedutaan-kedutaan, isu-isu luar negeri dan sebagainya. Saat itu belum era digital. Jadi, pastinya penuh keterbatasan, gitu ya. Tapi itulah tantangannya. Saya itu dikeluarga kan anak bungsu. Intinya, ibu saya ini kan lama ditinggal bapak saya, sehingga tentu sebagai anak bungsu dan saya sempat menjadi anak yang waktu itu adalah bisa disebut yatim. Karena bapak saya meninggal, saya SMP kelas 2. Nah, jadi belum balik, gitu kan. Jadi yatim, sempat yatim. Tentu saya sangat cinta sama ibu saya, sehingga ketika saya memutuskan untuk sekolah S2 dan S3 itu tidak jauh-jauh. Cuma ke Australia, gitu ya. Itu untuk membandingkan gimana sekolah di dalam negeri dan luar negeri. Mengapa saya mengambil visi? Saya itu SMA-nya itu IPA. IPA banget. SMA-nya sekarang satu, itu SMA-nya bagus. Unggulan. Iya, unggulan banget. Saya IPA, saya familiar banget biologi, dulu aljabar, ilmu ukur sudut, gitu kan. Dan Alhamdulillah tidak jelek lah, gitu. Saya bilang ke ibu saya, saya kepengen jadi sarjana pertanian. Karena ibu saya itu, tentu ya, waktu itu tidak kuliah dan sebagainya, gitu ya. Ibu rumah tangga, full time mom, istilahnya. 24 jam itu sebagai ibu rumah tangga. Tidak diizinin. Jangan, anakku nanti hitam, gitu. Karena petani itu hitam, gitu. Maka memang satu-satunya saya senang, ya. Kayaknya visi untuk jurusan internasional itu, angan-angan saya menjadi juta besar. Oh, karena ambil hubungan internasional. Keren, gitu kan. Juta besar itu keren, gitu. Ternyata antara harapan dan realita kok beda, gitu ya. Lalu dalam perjalanannya, saya itu sering suka menulis, ya. Tentu, madetang saya itu Jawa, kan, istilahnya ya. Jawa terus belajar bahasa Indonesia yang baik. Pasti tulisannya kurang baik, kan, gitu. Maka, saya memilihlah tes dilipi. Tapi untuk tahun 80-an itu, 86 itu dilipi lebih pada riset apa, bu? Kalau desentralisasi, kan, saat itu belum muncul wacana desentralisasi. Betul, betul. Jadi, tentang wawasan kebangsaan. Oh, oke. Wawasan kebangsaan yang ada di Pemda-Pemda itu. Tentang praktek pemerintahan. Oh, iya. Itu 84, 85, gitu ya. 86, gitu. Baru di 89, saya kuliah di luar. Dikuliah di S2-nya, ya? Iya, S2-nya. Betul, ya, kuliah. Baru kelihatan, gitu. Ternyata saya tidak kritis-kritis aman. Oh, gitu ya? Karena ketika... Sampai saya dimintakan untuk tidak mengambil topik tentang Indonesia. Direkomendaskan oleh? Oleh supervisor saya, profesor saya. Alasannya kenapa? Kurang kritis. Kurang kritis, dia nggak kurang kritis. Karena dia tahu, begitu saya berbicara tentang Thailand, saya bisa mengkritisi. Oh. Bagaimana peran militer di Thailand, birokrasi yang birokratik, Pak Leti. Itu saya bisa. Oh, ini bukan ada yang salah, gitu ya. Akhirnya saya mengambil waktu itu tentang Thailand. Mungkin karena tadi, kalau kita baca sejarahnya, saat-saat itu, 86 adalah masih konsolidasi demokrasi. Dan bagi pemerintah Pak Harto, saat itu, kalau kita baca adalah politik kan tabu. Yang penting, pokoknya stabilitas ekonomi dulu, kan? Iya, iya. Mungkin itu berpengaruh pada riset-riset dan juga cara pandang. Cara pandang, menset saya. Menset saya itu, ya sudah. Seolah-olah apa yang terjadi, ya seperti itu. Karena kritis kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kita, ya itu ya. Lalu, Ibu menekuni di studi untuk politik Thailand. Thailand. Jadi, bagaimana pemerintahan Thailand dalam transisi demokrasi di Thailand, gitu kan? Jadi, waktu itu kan ada gubernur Bangkok yang fenomenal, gitu ya. Membawa perubahan di Bangkok dan terkenal, gitu, sampai ke internasional, gitu kan? Itu menarik menurut saya. Bagaimana demokrasi di negara yang tidak pernah dijajah. Thailand salah satu negara yang tidak pernah dijajah di ASEAN, ya? Yang bentuknya adalah unitary state, sama dengan Indonesia. Jadi, negara kesatuan, kan, gitu. Nah, itu menarik banget. Kita juga punya militer dan politik. Di sana juga militer dan politik. Kudeta itu sering banget, gitu ya, di sana. Tapi, ternyata juga ada raja, peran raja. Nah, kita tidak punya raja. Lain, republikan, gitu. Jadi, ada persamaan dan perbedaan. Itu baru bisa disandingkan. Dan menurut saya menarik sekali memahami seperti apa negara Thailand yang belakangan ini justru di bidang birokrasi mereka itu bagus. Nah, di Indonesia birokrasi masih. Masih. Bisa dipolitisasi, bisa ini. Makanya kok bisa, Bu? Kalau di Thailand, kalau lihat sejarahnya dari taksin, kemudian penggantinya, ponakannya, adiknya. Kemudian juga sekarang kemarin yang PM partenya anak muda dan sukses menjadi mayoritas, maksudnya tidak mayoritas mutlak. Tapi yang aneh kalau di Thailand itu adalah gejolak politik tidak berdampak pada gejolak ekonomi. Jadi, terpisah. Berbeda dengan Indonesia. Gejolak politik sangat terkait dengan ekonomi. Apa yang membedakan? Kenapa Thailand bisa seperti itu? Karena Thailand itu punya penyeimbang. Jadi, begitu puncaknya, raja bertitah, semuanya nunduk. Seluruh perangkat investor-investor juga? Termasuk militernya, sipilnya itu nunduk. Tidak boleh. Tidak bisa melihat raja, kan? Mereka jadi ini, gitu. Toat, gitu. Tentu itu ada dimensi politik juga. Raja yang sangat diorangkan seperti itu. Itu kan juga dalam sejarahnya kelihatannya memang tentu, gitu ya, Tarikannya ke politik juga, kan? Mengapa dia sangat, di ini ya, diletakkan sangat tinggi dan sebagainya? Apa kira-kira dampaknya atau mungkin korelasi positifnya terhadap mungkin keberadaan militer dan sebagainya? Kudeta itu satu tahun bisa dua kali, gitu. Tapi tidak merusak birokrasi. Nah, itu yang merusak. Kita belajar dari birokratik paleti. Negara bejabatnya Thailand waktu itu cukup agak panjang, sih, sebetulnya. Cuma memang Thailand lebih move on, gitu ya. Kalau setelah S2, kemudian ambil S3 di Australia lagi, gitu? Iya, beda negara. Tadinya S2-nya saya ngambil Adelaide. Di S3-nya ngambil di PAH. Itu betul-betul dekat ke Jawa Timur. Jadi ke Bali mungkin cuma tiga sengaja. Studinya ambil apa di S3? Saya ngambil politik. Politik juga sama. Mengambil transisi ke demokrasi, saya lihat dimensinya dari birokrasi. Jadi saya ngambil birokrasi dan politik di situ. Birokrasi, kalau kita pelajari birokrasi ansih, itu senyap, gitu. Tidak hidup, betul. Kira-kira tokoh politik siapa yang menginspirasi Ibu Siti? Untuk selama ini yang menyemangati atau menjadi role model bagi Ibu terkait dengan studi politik. Saya senang dengan Bung Karno itu karena mampu membawa, gitu ya, dignity bangsa ini ke internasional. Luar biasa itu. Menurut saya, kita masih miskin, tapi kita diakui secara internasional. Nah, itu perlu, gitu loh. Jadi membawa kita itu percaya diri. Jadi bangsa kita itu tidak boleh menjadi bangsa yang lemah, gitu kan. Diberikan kepercayaan, gitu ya, yang luar biasa sehingga dia bisa memperkenalkan Indonesia. Itu saya bangga banget, gitu. Ada rasa nasionalisme, idealisme, patriotisme, gitu ya. Sementara Bung Hatta ini luar biasa memikirkan ekonomi, memikirkan Indonesia yang baldatun, toyobatun, marokbun, kopur. Jadi menurut saya inline banget dengan insan citanya HMI, gitu ya. Negara yang sejahtera yang kita harus memikirkan. Pak Harto kan itu sangat luar biasa ya, menjaga stabilitas politik. Karena memang itu fokus itu. Apa catatan ibu terkait dengan masa-masa, terutama politik, di era Pak Harto, yang mungkin menjadi pembelajaran untuk generasi kita itu? Jadi menurut saya mungkin pendekatan stabilitas tadi, ya. Jadi di, apa, diyakinkan atau dijamin, gitu ya. Pendekatan stabilitas tadi itu bahwa kita itu akan betul-betul fokus pada pembangunan ekonomi. Jadi masyarakat itu harus sejahtera, maka pertaniannya bagus, gitu ya, terukur. Memang Pak Harto sangat moncer di bidang pertanian itu. Dia brilliant, gitu ya, di bidang itu. Kita harus mengakui, gitu ya. Dan dampaknya dengan kelompok capir dan sebagainya, ya, lepas dari mungkin politically undeveloped kita. Tapi ekonomi kita develop it di eranya Pak Harto itu. Secara ekonomi oke, gitu ya. Meskipun akhirnya shaky, kita krisis ekonomi, krisis keuangan ekonomi, kan gitu ya. Tahun berapa itu? 97 ya. 98 gitu. Tapi secara sebelum itu, kita memang termasuk yang oke, gitu. Ada peningkatan-peningkatan, lalu family planning yang juga menjadikan kita lebih terformat, terukur dalam rumah tangga, dalam menentukan jumlah anak, gitu ya. Kalau sekarang lepas banget, gitu ya. Dan tentu kita senang karena puskesmas, itu ya, sampai sehat lima sempurna. Memang kita masih jumlah kemiskinan kita masih tinggi, tentu gitu ya. Tidak langsung mendadak ini. Tapi secara apa ya, stabilitas secara, Indonesia relatif oke, gitu ya. Tidak chaos, tidak ini, gitu. Memang bisa ditekan waktu itu. Dengan sistem otoriterian itu bisa ditekan. Yang tentu sangat kurang, gitu ya. Plus minus, kan ya. Kurang itu adalah bagaimana kita, masyarakat, penduduk, warga negara, itu memiliki, apa ya, punya rasa memiliki ownership terhadap negara bangsa ini. Jadi tanpa merasa kotankot dicekokin, gitu ya. Pancasila harus seperti itu. Kita bosan, gitu kan. Jadi kita tidak menghayati. Mungkin itu yang kurang. Jadi keleluasaan kita memaknai, gitu ya. Dengan cara kita itu yang kurang. Doktriner, gitu ya. Sangat top down, gitu ya. Nah, bottom up-nya yang kurang, kan gitu. Nah, itu yang mungkin bisa diisi di era reformasi. Tapi lalu kita tidak punya formula atau format yang lebih terukur di era reformasi. Kekurangan kita itu, sebetulnya. Sekarang juga reformasi sudah 25 tahun. Jadi kira-kira Ibu diberikan kesempatan untuk mengamati 20 tahun di era order baru, kira-kira. Dan 20 tahun sekarang sudah di era reformasi. Apa, terutama untuk studi politik, Bu? Itu seperti apa perkembangannya? Jadi ada keterbatasan tentu bacaan-bacaan yang boleh dibaca, terus yang tersedia. Itu kita rasakan banget. Nah, saat ini tentu kita sudah sampai bingung waktunya yang tidak ada. Bukunya luar biasa. Tersedia. Mau melalui apapun, gitu ya. Apalagi era digital saat ini. Sangat memudahkan kita. Cuma memang diperlukan kecerdasan kita dalam tentu memfilter, gitu ya. Buku ini berkualitas atau tidak, kan gitu. Tidak semua kita baca, kan gitu. Kalau dulu buku itu sudah tidak ada, tidak boleh dibaca, itu masalahnya. Beberapa pembatasan, ya. Iya, keterbatasan kita. Fasilitas yang terbatas, buku yang memang dibatasi, tidak boleh dibaca. Padahal kita untuk belajar betul-betul haruskan cover bookside, gitu. Jadi ini buku meskipun Mars, ya kita harus baca. Apa itu? Baru saya bisa baca itu ketika di luar negeri. Oh, ini yang nggak boleh baca dulu, gitu. Jadi ditutupilah di situ. Oh, ini yang bisa. Jadi di luar itu saya merasakan bisa membaca buku apapun yang saya perlukan tentang demokrasi. Tentang sejarah demokrasi dan sebagainya. Yang teringat sampai sekarang itu adalah buku Barrington Moore, gitu. Tentang demokrasi and deductorship, gitu ya. Apa plus minusnya antara metodologi kualitatif dengan yang sekarang? Sekarang kan opini leader itu harus melalui survei, kira-kira begitu. Kalau dulu kan studi kualitatif, apa bu? Kalau dari segi metodologi kualitasnya atau bobotnya seperti apa, bu? Antara kuantitatif dan kualitatif tadi pendekatannya. Di ilmu politik itu menggunakan kualitatif. Kualitatif, ya. Karena LIPI itu tidak ke survei. Jadi kita hanya study primary resources, secondary resources, seperti itu, gitu ya. Jadi itu yang primary resources. Jadi kita interview, gitu ya. Beberapa narasumber terkait yang penting, gitu. Melalui surat kabar dan sebagainya. Tapi yang banyak biasanya data-data secondary melalui buku, gitu ya. Lalu kita interview, merekonfirmasi ke daerah. Itu yang perspektif, ya. Dari kualitatif itu perspektif dari para narasumber terkait yang tentu diakui, gitu ya. Kualitas pemahamannya, yang punya visi dan sebagainya. Karena peneliti di situ kekuatannya. Ketika ada survei-survei, terus terang saya termasuk orang yang tidak percaya dengan lembaga survei. Karena disimpangkan, gitu ya. Seperti apa misalnya disimpangkan, apakah pada respondennya tidak benar, cara ngambil riset datanya. Atau lebih pada pertanyaannya yang mungkin lebih pada framing. Betul, PN dua-duanya ya. Jadi pertanyaannya itu lebih memang mengarahkan. Iya, kayak gitu mengarahkan. Dan disiapkan hanya itu, kan gitu. Tidak leluasa, gitu. Dan mestinya lembaga survei manapun harus mengendeklarasikan fundingnya itu dari siapa. Jadi kayak saya melakukan penelitian, ini uang APBN, kan gitu. Oh ini uang kerjasama APBN dengan pemerintah katakan mana. Itu harus disebutkan. Nah ini nggak bisa. Ditanya, ada. Mana uji ISL? Sabah, nantilah. Etikanya harus declare terhadap siapa fundingnya. Claire, karena dia kan sangat terbuka. Ini menggunakan margin of error 3, berapa atau 2, berapa, kan gitu. Nah, giliran dana tidak disebutkan, gitu kan. Nah, itu yang membuat kita risau. Ini gimana? Dan artinya LIPI tidak pernah menggunakan survei dalam? Ada, belakangan itu LIPI menggunakan survei uang negara. Oh, langsung deklarasi bahwa ini uang negara. Oh iya, uang negara, gitu. Banyak, dikitnya responden itu tergantung dana juga, gitu. Kalau dari sisi metodologi kan tidak persoalan. Bagus, secara metodologi, menggunakan akademis. Tapi kan ternyata bisa di otak-atik juga. Melalui margin of error, melalui analisis yang apa, gitu kan. Saya bisa memahami lah. Kan sering sekali saya diundang sebagai, kalau ada launching dari... Panelist ya. Lembaga survei itu saya diundang. Ini bagaimana? Ya, kita kerasa, ini serius, ini, ini. Terus saya tanya fundingnya. Dijelaskan sama dia, itu asik, tidak apa-apa, gitu. Jadi kalau lembaga survei pesanan kan tidak mau ngomong. Nah, itu yang menurut saya tidak patut untuk dipublikasi. Karena memang pesanan. Dan itu penting juga, Bu, kalau untuk wartawan. Ada beberapa sekarang kebijakan di redaksi, hanya lembaga tertentu saja yang boleh dipublis. Karena mungkin juga di internal ada semacam checklist dan sebagainya. Yang mana yang boleh tidak. Tapi sebenarnya cara membaca, ini untuk edukasi kita semua. Cara membaca survei yang benar ketika survei sekian persen, sekian persen, itu seperti apa sih, Bu? Yang benar ya ketika kita mendengar bacaan itu. Iya. Prabowo 30%, Ganjar 30%, Anies juga 27%. Misalnya begitu, itu bagaimana cara yang menurut? Apakah kita makan mentah-mentah saat angka-angka prosentase itu? Atau seperti apa, Bu? Biasanya kan mereka itu sangat ini ya, menjelaskan dari awal gitu ya. Bahwa ini menggunakan, katakan, pendekatan, oh, oh, seperti itu gitu ya. Lalu dengan jumlah responden seribu berapa, gitu, 1200, 1300. Tapi yang Kang EF kemarin, Sebelah Fatah itu luar biasa. Di 68 dapil. Waduh, saya bilang gitu. Sangat serius itu. Dan tidak ada tendensi kemana-kemana, cuman dia malah sangat mendasar karena menjelaskan tentang bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, itu penting menurut saya. Jangan cuman ujuk-ujuk Prabowo, jangan segini persen. Saya bilang, kita enggak pengen itu. Lembaga survei itu mengkonfirmasi atau membantu, gitu ya, pilar penting demokrasi yaitu media untuk memperjelas, gitu kan, proses demokrasi ini. Itu bagus sekali sebenarnya. Tapi, lalu dalam perkembangannya, lembaga survei menjadi lembaga konsultan. Selesai sudah. Pasti ada dosa di antara kita, gitu ya. Lalu, lingkungan saat di kampus seperti apa, Bu? Mungkin teman kos atau sering diskusi, kelompok diskusi saat awal-awal Sukapolik. Apalagi ngambil hubungan internasional, ya tadi, Bu. Apa karena ada di HMI juga tadi mungkin ada suasana saat itu bisa diberbagi, Bu, ke teman-teman sekalian. Betul, ya, saya mulai SMP, SMA itu suka membaca, ya. Jadi, alhamdulillah saya punya kakak itu langganan berbagai majalah, gitu ya. Lalu, saya juga bisa membaca tafsir al-Azhar-nya Hamka, gitu ya. Jadi, SMP, SMA itu sudah punya. Lalu, majalah, berbagai majalah itu ada. Koran, buana, waktu itu, buana, gitu kan. Dan selalu melayang, gitu ya, ini, angan-angan saya itu. Dan saya itu senang mendengarkan radio. Radio BBC, radio ABC, BOT. Itu bayangan saya itu luar biasa, gitu. Oh, iya, iya, di sana. Dan saya tidak pernah mengira akhirnya saya bahkan diinterview oleh BBC, oleh BBC, oleh VOE, gitu ya. Ya Allah, ini yang dulu saya SMP, SMA sangat senang mendengarkan, gitu. Burung kokabora, gitu kan. Jadi, angan-angan saya itu melihat bagaimana toko-toko internasional, toko-toko nasional. Senang sekali saya membaca itu. Apa pengalaman melihat itu? Nah, tentu kalau karena saya mahasiswa itu aktif di HMI, gitu ya. Ya, banyak ya pengaruhnya itu ya. Toko-toko HMI ya tentunya ya, kayak Pak Lafran Pani. Saya masih bisa ketemu beliau. Masih ketemu saat itu ya, tahun 80-an ya. Bisa mengundang beliau, gitu, datang, gitu ya. Saya ketua Kauhati. Di Jember ya? Iya, di Jember itu saya Kauhati. Dan senang sekali bisa ketemu beliau, foto dengan beliau, gitu. Orangnya cool, kalem, gitu kan. Dan saya pernah baca sejarah bahwa Jember itu kan salah satu target peristiwa utreh komunis dulu. Apakah itu membekas sampai tahun 80-an? Pergolakan-pergolakan pemirkan di unitas Jember sendiri. Karena Jember itu salah satu peristiwa utreh kita kenal, itu luar biasa. Dan kalau kita dengar cerita dari zaman Pak Asri Harahap itu kan luar biasa. Dan beliau yang mengalami ya saat itu. Nah, gimana Pak? Kita mendengarnya dari Bang Asri, almarhum. Jadi tidak mengalami sendiri, jadi tidak enggit, kurang enggit, gitu, utreh itu. Karena cuma mendengarkan ini, gitu, memang terkenal sekali waktu itu. Cuma kita tidak enggit, gitu. Dan bahkan, maaf ya, saya juga tidak tahu yang namanya HMI Dipo, HMI MPO, apa lagi nih HMI MPO. Bagi saya HMI, HMI hanya satu saja. Karena ternyata saya ini HMI Dipo kan, gitu ya. Oh, di sini ada HMI, eh, enggak usah MPO, enggak usah Dipo, HMI aja, saya bilang gitu. Jadi masih kuat pada diri saya itu ya HMI. Diundang nanti HMI Dipo ataupun MPO. Ya saya merasanya tetap aja kalian HMI, gitu. Toh nanti munculnya di Kahmi kan satu ya, Kahmi kan gitu. Ibu sudah mendalami studi politik dan saat itu di era Orde Baru dan sekarang juga di era-era Formasi. Dengan perkembangan ilmu politik yang luar biasa, kemudian juga metodologi. Kalau dulu mungkin kualitatif, sekarang lebih pada perilaku. Ada survei, kemudian ada data, back data. Nah, kira-kira dengan pengetahuan ilmu seperti itu, Menurut Ibu, ke depan ilmu politik seperti apa yang mesti harus dikembangkan ya? Iya, saya merasakan kering sebenarnya ilmu politik itu. Karena kalau dibanding ilmu sosiologi gitu ya, sosiologi itu lebih apa ya, lebih detail gitu ya, dalam menggunakan pendekatan-pendekatan, metodologi dan sebagainya. Maka saya sering bertanya gitu ya, kebetulan suami saya sosiologi gitu, saya sering bertanya ini kering banget, cuman kualitatif doang gitu ya, perspektif gitu ya. Tapi ya itu modalitas kita, enggak apa-apa gitu. Seandainya meleset dan sebagainya, enggak terlalu ini. Nah, ketika harus dikuantifikasikan ya, dengan modalitas yang seperti itu, itu menurut saya menyempurnakan sebetulnya, asal enggak disimpangkan. Karena apapun kalau bunyinya politik, ini biasanya jadi jelek. Iya, komunikasi, bahas komunikasi politik, nah ini kan. Jadi selalu seperti itu. Kebijakan, kebijakan itu adalah keputusan politik. Nah, mulai ditarik ke kepentingan dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya ilmuwan politik itu harus berani mengatakan bahwa kita sebagai sarjana ilmu politik itu tidaklah gitu ya, belajar sesuatu yang buruk gitu ya. Justru politik itu ada moral politiknya, ada filosofinya kan gitu ya. Ada etika politiknya. Dan itu yang harus dikedepankan. Nah, ketika berpolitik praktis, itu yang mulai kacau. Karena politik praktis itu halal, mengalahkan semua cara seolah-olah seperti itu. Nah, itu yang etika moral politik jadi hilang. Nah, ini yang menjadi mungkin pekerjaan rumah dari sarjana ilmu politik, ilmuwan politik, political scientist dalam hal ini untuk memberikan sumbangsi. memberikan siar kebenaran tadi itu bahwa belajar ilmu politik berarti bukan mengawalkan semua cara. Jadi, kalau memang tidak benar ya, kita katakan yang tidak benar. Jadi, dengan update saat ini ya, dengan bisa menggunakan data-data yang luar biasa dan sebagainya, justru ilmu politik itu harus lebih terukur. Harus lebih terformat gitu ya. Dalam arti, kayak kita menjalankan sistem demokrasi ini kan tidak perlu poco-poco. Sudah maju, ditarik, mundur gitu kan. Jadi, berarti kita tidak firm betul gitu ya, melaksanakan demokrasi yang menjadi bagian dari ilmu politik gitu kan sebetulnya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di Kahmi TV. Mudah-mudahan semangat Ibu menularkan kepada kita semuanya, kepada anak-anak muda dan studi politik di Indonesia terus berkembang dan membantu perkembangan demokrasi di Indonesia. Salam yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax